Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami AGS channel Pada video kali ini Saya akan melakukan penyertakan tanaman ponjambu deli hijau Nah ini teman-teman ya Ini batang yang akan kita setek Contoh itu seperti ini ya Nah ini batangnya kita pilih Jangan terlalu besar ya Yang sedang seperti ini Karena batangnya seperti ini Ini lebih mudah untuk tumbuh akar ya Kalau untuk dijadikan tanaman setek Oke ya Dan ini saya juga memiliki hasil setek kita Yang sudah mulai berbuah ya Ini belum pindah media teman-teman ya Ini masih dalam penyungkupan Nah ini akarnya sudah kelihatan seperti ini Ini penyetekan 1 bulan lebih ya Sekitar 1 bulan lebih nih Nah ini akarnya sudah kelihatan banyak seperti ini Dan ini sudah kelihatan Mulai berbuah ya teman-teman ya Oke ini kita buka penyungkupnya Nah ini dia teman-teman ya Sudah mulai berbuah Sudah mulai berbuah Ini calon buahnya Dan disini juga ada ini Nah ini masih keadaan Di media yang pertama kita melakukan penyetekan ya Nah ini akarnya seperti ini Nah sudah banyak akarnya yang tumbuh seperti ini Oke teman-teman ya Ini akan kita lakukan tutorialnya Cara untuk penyetekannya Nah ini batang yang akan kita olesi dengan obat setek Terutama harus kita sayat seperti ini Nah ini kita sayat kulitnya ya Boleh kita kikis seperti ini Oke setelah seperti ini teman-teman Ini Obat perangsang akarnya yang sudah kita campurin ya Dengan air ya Karena ini jenisnya tepung Jadi cara penggunaannya harus kita campur dengan air Nah ini kita Oleskan sampai rata Nah setelah rata seperti ini teman-teman Ini kita biarkan dulu ya Kita biarkan sampai mengering obatnya Nanti setelah kering baru tinggal kita lakukan untuk penanamannya Nah ini kita keringkan dulu Nah ini teman-teman ya Ini sudah kering ya Nah seperti ini keringnya dia ya Dan ini sudah bisa untuk kita tanam Oke seperti biasa Ini dia Kap plastik seperti ini yang kita siapkan untuk pengganti polybagnya Dan ini media yang kita gunakan Sekam padi Yang sudah kita bakar Kita campur dengan kokopit dan juga tanah Untuk pencampurannya kita buat satu banding satu ya Dan ini media harus lembab Karena ini nanti sewaktu kita sungkuk Tidak kita siram sampai tumbuh akar Nah ini harus kita lembabkan medianya Oke langsung aja teman-teman Ini kita isi Nah kita tancapkan Dan kita padatkan ya Kita isi sampai penuh Kita padatkan Nah setelah padat seperti ini Ini akan kita sungkup Nah ini sudah padat ya Jadi sudah bisa untuk kita sungkup Oke kita sungkup Menggunakan plastik kutis seperti ini ya Nah ini harus rapat penyungkupnya Oke ini kita ikat ya teman-teman ya Kita ikat menggunakan karet Nah ini sudah selesai ini ya Dan ini kita tempatkan di tempat yang teduh Jangan terkena sinar matahari secara langsung ya Tinggal menunggu hasilnya kurang lebih satu bulan Mudah-mudahan cepat berhasil tumbuh akar seperti ini ya teman-teman ya Nah ini akarnya sudah kelihatan banyak seperti ini Dan ini sudah mulai berbuah Oke seperti ini contoh buahnya Nah Dan ini juga ya Nah buat teman-teman ya Jika ingin tahu obat stek apa yang Kami gunakan silahkan komen di kolom komentar Nanti komennya akan kami bales satu persatu Oke sekali lagi buat teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh